Oke jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang tips dan trik cara agar kalian itu bisa menang duel jarak jauh ya tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel emogim ini nah sebenernya gue jujur untuk persenan presentasi kita itu mau dua jarak jauh sama jarak dekat itu kebanyakan kita harus sering-sering belajar duel jarak jauhnya ya karena kebanyakan 70% kita itu dual biasanya bahkan sering dua jarak jauh cuy biasanya baru dua jarak jauh habis itu kita ngeras baru duel jarak dekat tapi yang kebanyakan itu duel jarak jauhnya Oke selanjutnya kita bahas untuk tips dan trik yang pertama yaitu belajar headshot dengan cara ngedrag tombol tembak ke atas nah ini udah menasar banget ya untuk kalian agar lebih cepat bunuh musuhnya yaitu adalah dengan cara headshot gimana sih cara gue itu bisa headshot yang pertama adalah ngedrag tombol tembak kalian Nah untuk kalian yang ingin lebih bisa headshot atau lebih lihat gimana sih cara agar gue itu bisa headshot nah kalian langsung aja nonton konten gua di channel gua itu gua udah pernah bagas gimana sih cara agar gue itu bisa mudah headshot atau cara lengkap lah sensifitas cara ngedrag tombol tembak terus kayak DPI itu udah gue udah pernah bahas kan cek aja kontennya Nah itu yang harus kalian pelajari ya ketika kalian udah berhasil mendapatkan aim headshot otomatis musuh itu bakalan lebih mudah matinya atau lebih cepat matinya beda dengan aim kuning ya Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang kedua yaitu gunakan senjata favoritmu ya ini skinnya juga mempengaruhi ya karena ketika dulu itu gua punya scar titan akun gua yang dulu otomatis gua suka scar titan nih atau gunain senjata scar tapi ketika gua udah skin akun gua juga hilang otomatis gua kan enggak punya nih scar titan lagi dan akun yang satunya punyanya akal draco otomatis gua bahkan lebih suka pakai akal draco juga nah disini tentuin dulu senjata apa sih yang menurut kalian favorit atau enak untuk digunain Nah untuk gua sendiri yang pertama yang gua sukain itu adalah XM8 karena dia itu senjata itu akurasinya bagus banget dan mudah untuk dibuat headshot cuy terus yang kedua ada AK nah meskipun senjata AK ini akurasinya jelek tapi dia itu damagenya gede ya dan disini berhubung gua itu punya senjata skinnya AK draco otomatis gua lebih suka itu cuy kalau skin scar ya gua cubit ya gua suka cuma gua emang jarang pakai sekarang karena yang gua otomatis gua suka adalah XM8 dan juga AK gua cuy terus yang ketiga yaitu percaya diri dengan aim menembakmu kebanyakan orang itu ragu banget dengan aimnya gua itu juga kadang-kadang juga bingung ketika dia mau nembak dia mesti mikir nih nih ngedrag kayak gini bisa headshot enggak sih kebanyakan orang itu ragu banget padahal kalau gua aim headshot atau enggak itu juga enggak masalah intinya tetap berusaha aja atau percaya diri dengan aim kalian kadang kalau ada syukur-syukur kita dapat hoki itu bisa headshot misal doang enggak kalian ngandelin hoki terus-terusan misal doang tapi kalau kalian ragu nih nih tembak enggak ya itu itu malah musuhnya enggak bakalan kena damage dan enggak bakalan bisa mati cuy kalau kalian pendapat kalian atau virasat kan luah ini musuh bisa mati enggak ya gua nembak itu enggak usah kalian pikirin intinya ditembak aja dulu cuy ditembak terus percaya diri ke aimnya sendiri kalau aim ini secara kalian intinya ya kalau kalian berharap musuh itu bisa headshot kalian harus berfirasat wah ini gua bisa headshot pede nih Wah gua bisa headshot terus kalian bakal bisa headshot beneran biasanya seperti itu kalau gua ya jujur gua tahu posisi ini tuh bisa headshot atau enggak jadi ketika gua itu menembak otomatis gua udah pede nih kalau posisi yang gua yakini itu gua bisa dapat headshot cuy itu yang gua yakinin sampai sekarang kalau kalian enggak yakin dengan aim kalian otomatis bahkan susah juga buat bisa ngekill Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang keempat yaitu stop gunakan scoop pada jarak menengah nah ini juga menengah apa namanya mempengaruhi seputar headshot juga ya kebanyakan orang atau player baru yang baru main itu kesalahannya ketika nembak itu dia gunain scoop pada jarak menengah ini udah berkali-kali tetep gua jelasin dan gua punya temen sendiri itu tetep ngelakuin padahal gua udah bilang lu jangan gunain scoop ketika jaraknya menengah kenapa gua bilang seperti itu nggak berkalan bisa headshot pasti susah buat tidak ke atas itulah faktor kenapa gua bilang jangan ngedrag di jarak menengah Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang selanjutnya yaitu gunakan skill Laura untuk meningkatkan akurasi scoop kalian nah disini ada dua karakter yang sampai dulu sampai sekarang itu nggak pernah gua ganti misalkan gua dulu pernah pakai kaolin terus pakai Joseph itu kan sampai sekarang gua ganti kan ada dua karakter yang sampai sekarang itu nggak pernah gua ganti mungkin subscribe ya subscriber gua lama-lama tahu ya ada dua yaitu Paloma sama si Laura nah itu Paloma ketika gua nembak itu bisa bawa senjata peluru banyak karena kapasitas air backpacknya dia itu bisa bawa banyak terus yang kedua si Laura kenapa gua nggak pernah ganti karena gua emang udah ngerasa nyaman banget sama si Laura ini meskipun gua nggak bisa headshot musuhnya lari ke samping aimnya itu nempel banget yang pertama terus kita juga bisa dimudahkan ketika kita nggak punya for deep terus kita menggunakan scoop nih akapun biasanya bisa agak-agak lebih kenceng cuy meskipun nyata akai itu akurasinya jelek dengan Laura itu bahkan ada sedikit micin yang bisa bikin aimnya akai itu agak-agak sedikit menempel dan bakalan enak banget makanya skill Laura sampai sekarang gua butuhin banget cuy Laura sama si Paloma itu yang paling gua pentingin sampai sekarang terus yang selanjutnya ada usahakan memberi gerakan ketika menembak agar kalian itu tidak gampang di headshot juga nah ini ketika kalian itu juga bisa headshot kalian juga harus meminimalisir agar tidak di headshot setelah menembak otomatis kalian harus belajar untuk bergerak agar musuhnya itu susah buat mengesok kalian kalian geser ke kiri atau ke kanan tombol analog kalian jangan kalian diemin doang ya kalau kalian diem otomatis kalian bakal mudah untuk di headshot oleh musuhnya juga ketika nembak rollscope nya itu kalian pindah tombol analog kalian ke kiri atau ke kalian bebas ya kalau gua sih seringnya ke kiri ya habis itu gua rollscope lagi nembak lagi scoop lagi kalian ke kiri lagi intinya cuma satu kalau kalian ingin headshot itu kan gampang kan caranya tapi kebanyakan orang itu kalau udah pro juga ketika skill kalian sama nih musuh kalian jago dia juga jago terus kalian juga jago kalian bisa headshot musuhnya juga bisa headshot kalau kalian nembaknya itu diem otomatis musuh itu bahkan mudah untuk headshot kalian tapi beda lagi kalau kalian gunain trik tadi ya kalian bergerak otomatis musuhnya itu juga bahkan sedikit susah untuk ngenain kepala kalian Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ke-7 yaitu usahakan kalian mempunyai backup tempat atau teman bebas di tempat atau teman misal kalian open di tempat war atau terbuka tapi kalian punya backup teman itu juga nggak papa intinya kalian PD dengan amik kalian atau misal kalau kalian ingin open war di tempat yang tertutup misal di rumah terus di global juga atau kalian pasang badan tapi kalian udah punya global atau keyakinan pada amik kalian itu worth it aja untuk kalian tapi kalian jangan pernah takut sedikitpun tentang mati kalau kalian mati dan berpikir aneh-aneh wah ini gua nggak bisa nih itu malah bikin beban kalian intinya main-main aja cuy mati nanti masih bisa main lagi intinya jadikan pengalaman aja lah kalau mati ya ya udah mati ya nanti habis itu main lagi sama temen jadi nggak usah lagu untuk kalian nanti mati mati-mati di seselin itu enggak usah cuy mati ya tinggal main lagi sama temen santuy aja Oke jadi di video kali ini mungkin sampai disini dulu ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua put video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ebmo game nih like kalau suka video ini dislike kalau nggak suka see you next time bye bye hua sub indo by broth3rmax